Ya maklum pak, maklum tenang Kami sangat maklum kalo menteri yang ngomong ya Dan kami maklum juga pak Kalo Pak Jules Ghibli ngomong begitu Maklum banget ya kan Pak Jules Ghibli kan habis kaget Terus kerjanya menteri apa ya? Ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Gue dapet kiriman kaos nih keren ya Tulisannya pure blood Ada dua warna ya Ada warna hitam Tulisan putih dan warna putih Tulisan merah Bahannya enak Dan ini dari pureblood.forever Ini akun IG nya Langsung kalian follow IG nya Dan kalian bisa pesan disitu Dan itu katanya Hasil penjualannya bisa dibantukan Untuk perjuangan kita melawan mandatori vaksin Stay health, stay pureblood Stop mandatori vaksin Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber aja yang tetap santuy Tetap akan sehat Dan lupa ngobit Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sehat walafiah Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Kalian semuanya yang sakit Insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa Penambah pahala Sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin ya Rabbal Alamin Oke guys Konten gue kali ini adalah tentang Menteri Perdagangan Ya Menteri Perdagangan yang baru Ulkifli Hasan Keren loh Menteri ini Habis kaget dia ngomong begini Kemarin kaget masalah minyak goreng Sekarang dia ngomong begini nih Harga telur ayam naik Jadi Rp28.000 Sekilo Mendak Zulhas Harap maklum ya Ini agak gampang jadi Menteri ini Menteri itu gue kira dulu itu Profesi yang penuh tanggung jawab Penuh integritas Penuh Penuh apa ya Penuh kehormatan gitu Tapi Pak Ulkifli Hasan Menunjukkan Bahwa saya ini jadi Menteri Gampang Gampang banget lu Menteri Perdagangan dia Lu Ngeliat ini cukup kaget Lu ngeliat minyak goreng kaget Terus lu Ya lah Malum ya Terus kan Makanya gampang Menteri-menteri sekarang Untuk kerjaan paling gampang Ya Nggak Nggak susah Lu ngeliat begini Udah nggak usah Mungkinnya Malum ya Menteri Kesehatan Gampang banget Pokoknya Masjid-menteri Nggak usah diskusi Ini gampang jadi Menteri Nggak perlu susah Apa susahnya jadi Menteri sekarang Nggak ada Gaji gede Ya kan Gaji gede Dapat fasilitas negara Tapi Untuk melaksanakan tugas ini Gampang Ada kan waktu itu Apa Masalah daging keong Ya kan Daging mahal Makan keong Ya kan Ada ya Gampang Menteri Kerjaan gampang Yang susah itu kerjaan jadi apa Jadi rakyat itu susah Gaji nggak seberapa Jadi rakyat ini Susah mulu Ya kan Kalau Menteri Wah gampang banget Ternyata memang Ajari anak-anak kalian ya Jangan bercita-cita jadi Menteri gitu Kenapa Kerjaannya gampang Nggak ada kemuliaan sama sekali Kayaknya begini Nggak ada Nggak ada tantangan gitu Jadi Menteri Cuman bilang Kaget Cuman ngomong Harap maklum Enak ya Baik kita baca beritanya guys Ini dari Ekbis.sindonus.com Minggu 26 Juni 2022 Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Meminta masyarakat Memaklumi terkait Kenaikan harga pangan Yang terjadi belakang ini Khususnya harga telur ayam Mengalami kenaikan Dari bandrol 28 ribu rupiah Per kilogram Sekarang harga memang Ada kenaikan sedikit Seperti telur Dulu sebelum puasa 24 ribu per kilogram 26 ribu per kilogram Kemarin 29 ribu per kilogram Sekarang 28 ribu per kilogram Turun seribu rupiah Tapi memang masih tinggi Harap maklum ya Ucap sulhasa Meninjau harga bahan pokok Di pasar keramat Pasar jaya keramat jati Ikuti minggu 26 Juni 2022 Ya maklum pak Maklum tenang Kami sangat maklum Kalau menteri yang ngomong Dan kami malum juga pak Kalau Pak Zul Ghibli Ngomong begitu Malum banget Pak Zul Ghibli kan Habis kaget Terus kerjanya menteri apa Yang ngomong Salah satu kerjanya menteri Ngomong harap maklum Salah satu kerjanya menteri Begitu emang Menurut dia Kenaikan harga telur ini Disebabkan banyak Peternak ayam dan petelur Yang mengalami kerugian Akibat pandemi covid Jadi berimbas Pada telur di pasaran Pada harga telur di pasaran Jadi Jika kurun waktu satu bulan ini Harga telur naik Itu wajar karena Untuk menutupi kerugian Yang dia alami sebelumnya Jelasnya Jadi Petani telurnya Yang Ya 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 Peternak telurnya Ya ya Peternak ayam Petelurnya Yang salah Iya pak Menteri gak salah Wajar Menteri salah guys Enggak Kampil salah ngambil gelas kopi Gue Yang ini dulu dihabisin Harap maklum guys Zulhas mengatakan Untuk harga beras saat ini Berada di kisaran 10.000 rupiah per kilogram Sampai 12.000 rupiah per kilogram Kemudian harga dagingnya Yang kini sebesar 38.000 rupiah per kilogram Dan harga daging sapi Capai 140.000 rupiah per kilogram Harga cabai rata-rata Cabai keriting Antara 60.000 rupiah per kilogram Sampai 70.000 rupiah per kilogram Cabai rawit merah sekarang 85.000 rupiah per kilogram Sampai 90.000 rupiah per kilogram Dan bawang putih 30.000 rupiah per kilogram Terang julhas Guys Ini kan yang disampaikan Pak Zulhas nih Di daerah kalian Ini kan dikramat jati Di daerah kalian berapa itu Harga cabai itu Ya harga cabai ini Kalau disini Beras 10.000 sampai 12.000 Ayam Daging ayam 38.000 Sapi 140.000 Kalau di daerah kalian berapa Komentar di bawah ya Jadi biar Siapa tau tuh Ini beneran nih Yang disampaikan Pak Zulhas Ini bener apa kagak Jadi Selain menyampaikan harga-harga ini ya Cabai Keriting Keriting 60.000 Sampai 70.000 Cabai rawit 85.000 Sampai 90.000 Bawang putih 30.000 Beneran gak tuh Di daerah kalian Berapa ya harganya tuh Yang disebutin tadi tuh Komentar di bawah Ketua umum partai aman Ketua umum partai aman Nasional ini menjelaskan Kenaikan harga pangan saat ini Disebabkan oleh beberapa hal Seperti karena ada perubahan Geopolitik dunia yang memang Yang memanas dan Kelangkaan energi Yang membuat harga pangan naik Ini alasan klasik Alasan klasik Bahwasannya dunia begini Dunia begini Sebetulnya Indonesia itu Negara seluas Indonesia Negara sehebat Indonesia Itu mestinya mempengaruhi dunia Bukan terpengaruh oleh dunia Kalau pemimpinnya bener Indonesia ini mempengaruhi dunia Bukan terpengaruh oleh dunia Karena Indonesia Gak perlu terikat oleh dunia Indonesia bisa hidup Bahkan menghidupi Negara lain Apa yang gak ada di Indonesia Sinar matahari Paling bagus di Indonesia Sinar matahari Sehingga membuat Tanah-tanah di Indonesia Itu kecukupan Untuk sinar matahari Dan bisa menumbuhkan Banyak tanaman Iklim itu paling bagus di Indonesia Hasil bumi paling bagus di Indonesia Ya di Indonesia ini apa yang gak ada Jadi Kalau ada pemerintah Atau pejabat yang Mengatakan Dipengaruhi oleh dunia Berarti memang ekor Ekor Mentalnya mental ekor Kalau pemimpin kepala Indonesia itu mempengaruhi dunia Pak Indonesia gak perlu dunia luar Dunia luar yang perlu Indonesia Catat itu Pak Jangan dunia Keadaan dunia luar Dijadikan alasan Indonesia ini yang bisa Mempengaruhi dunia Jadi pemimpin kok ngekor Aja Pak Pemimpin itu kepala Pak Maka hanya kebiasaan Jadi buntut naga sih Gak mau jadi kepala ayam Mending kepala ayam Daripada buntut naga Kalau kata mimpin saya Pak Mama saya mudah-mudahan umur panjang Sehat Buntut buntut naga Ngebuntut lagi lu Coba jadi pemimpin gitu Pak Zulahin menyebut Kenaikan harga pangan di negara-negara barat Sudah mencapai sekitar 10% Sementara kenaikan harga pangan di Indonesia Sekitar 3% Ini terjadi karena Indonesia dibantu Dengan subsidi dan bantuan sosial Yang diberikan pemerintah Alasan apa begini Pak Alasan apa begini Pak Kalau negara barat Pak Kesulitan cabai Kesulitan ini Wajar Pak Ini Indonesia Pak Tanahnya subur Negeri makmur Gemah ripah loh Jinawi Indonesia Tidak terpengaruh Pak Mestinya Oleh keadaan dunia luar Indonesia yang memberi pengaruh Kepada dunia luar Pak Tolonglah Pak Zulahin ini Kalau ngomong Yang enak gitu Pak Jangan lagi rakyat Nah tapi memang benar guys Jadi kesimpulannya ya Untuk jadi menteri di Indonesia Ini gampang banget Cukup kaget sama ngomong orang maklum Terus ngomong yang aneh-aneh Udah kah Tapi walaupun kita Yang susah itu jadi siapa Jadi rakyat Ngeliat yang begini kita harus Iya Wah itu beban loh Lu ngeliat Satu bentuk Pengucapan yang seperti ini Dari seorang menteri Sekelas menteri Terus kita harus bilang Iya Hebat Itu beban loh buat kita Beban banget Gila gampang begitu Apalagi habis ini ada RUKUH Kalau RUKUH Ini Didisahkan Aduh Beban Ngeliat menteri Tapi begini kerjanya Wah beban Itu kita Iya Udah lah Ya Gampang Jadi menteri itu gampang Gampang Jangan pernah ajari Anak-anak kalian untuk Cita-cita jadi menteri Gak ada Gak ada tantangannya Yang berat itu kita Yang berat itu kita Kita ini harus bisa Menahan Emosi kita Melihat kelakuan menteri Yang begini Dah gitu aja ya guys ya Di share video gue Sampai jumpa di konten-konten gue yang lain Gue Bebe Aldo Minta maaf kalau ada salah Wabillahi Taufiq walidayah Waridu'ah walinaya Walakum Inqunum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harap maklum Iya pak Kami harap maklum Bukan sama harga telurnya Sama bapak Maklum aja pak Kalau orang kayak bapak Cuman bisa ngomong maklum Sampai jumpa di konten-konten-konten-konten-konten-konten-konten-konten Sampai jumpa di konten-konten-konten